Sterilisasi Media Tanam Sterilisasi adalah proses membersihkan bahan-bahan media tanam dari berbagai mikroorganisme patogen. Sehingga, media tanam bebas dari bibit hama dan penyakit bagi tanaman. Tersedia beberapa metode sterilisasi, namun di sini saya membawakan 3 metode yang paling mudah, murah, dan cepat yaitu 1. Metode Solarisasi 2. Metode Penyiraman Air Panas 3. Metode Penyemprotan Pestisida Metode pertama sangat ideal untuk sterilisasi media tanam dalam jumlah besar. Sedangkan metode kedua dan ketiga lebih cocok untuk sterilisasi dalam jumlah sedikit, misalnya untuk media tanam sebanyak 1-2 pot berukuran kecil. Bahan-bahan media tanam yang perlu disterilisasi antara lain. Tanah Media tanam kemasan siap pakai Sekam Lapuk Pupuk Kandang Apabila Anda menggunakan lebih dari satu bahan di atas, Anda bisa melakukan sterilisasi secara terpisah pada masing-masing bahan, atau mencampur semua bahan menjadi satu untuk disterilkan bersama. Namun dalam prakteknya, mensterilisasi semua bahan media tanam sekaligus tanpa memilah-milah material di atas lebih disukai karena menghemat waktu dan menyederhanakan proses kerja. Maksudnya begini, misalnya Anda menggunakan komposisi tanah kompos sekam lapuk 1-1-1. Maka sterilisasi dilakukan setelah ketiga bahan tersebut dicampur dan diaduk rata. Sehingga, meskipun kompos tidak termasuk dalam daftar bahan yang perlu disterilkan, namun tetap ikut disterilkan. Cara tersebut jauh lebih efisien daripada Anda mencampur tanah dan sekam lapuk terlebih dulu untuk disterilkan, kemudian setelah sterilisasi selesai baru dicampur kembali dengan kompos. Sterilisasi merupakan upaya preventif atau pencegahan dari serangan hama dan penyakit tanah sejak dini, sebelum pohon anggur ditanam ke pot. Catatan Upaya ini sah-sah saja untuk Anda lewatkan atau tidak dilaksanakan sama sekali. Langkah ini direkomendasikan apabila Anda ingin pohon anggur lebih aman dari masalah hama dan penyakit tanah. Berikut ini cara sterilisasi media tanah menggunakan tiga metode berbeda. 1. Metode Solarisasi Solarisasi adalah metode sterilisasi media tanam yang memiliki prinsip yaitu menaikkan suhu media tanam hingga melebihi 60 derajat celcius dengan bantuan energi panas sinar matahari. Pada suhu tersebut, sebagian besar mikroorganisme tanah akan mati, baik mikroorganisme bermanfaat maupun patogen. Kecuali, ada beberapa jenis mikroorganisme bermanfaat yang mampu bertahan di suhu tinggi. Secara umum, hampir semua mikroorganisme patogen tidak mampu bertahan pada suhu tinggi. Alat dan Bahan 1. Plastik cor transparan Bisa Anda beli di toko bahan bangunan dengan harga sekitar 7.500 rupiah per meter. 2. Belilah minimal 2 meter atau sesuai kebutuhan. Kemudian plastik perlu dibelah supaya lebarnya menjadi 2 meter. 3. Air secukupnya 4. Gembor, alat siram tanaman, atau gayung Cara sterilisasi 1. Campurkan semua bahan media tanam hingga bercampur rata. Di sini Anda melakukan sterilisasi semua bahan sekaligus untuk efisiensi waktu. 2. Sebarkan media tanam dengan ketebalan maksimal 5 cm. Tidak boleh lebih, karena jika lebih dari 5 cm, suhu media tanam pada lapisan bawah sulit mencapai 60 derajat celcius sehingga sterilisasi menjadi tidak sempurna. 3. Siram media tanam dengan air sebasah-basahnya Tujuannya untuk membantu menghantarkan energi panas matahari ke seluruh lapisan media tanam, karena air memiliki sifat konduktor, penghantar panas. 4. Tutupi seluruh permukaan media tanam dengan plastik transparan yang telah disiapkan sebelumnya. 5. Letakkan batu, bata, kayu atau semisalnya di seluruh pinggir plastik sebagai pemberat supaya posisi plastik tidak bergeser oleh angin dan bagian dalam plastik menjadi kedap udara. Semakin kedap makin bagus, karena akan menjebak suhu panas di dalam plastik. 6. Proses penjemuran media tanam berlangsung selama minimal 1 jam apabila cuaca sangat terik. Namun jika cuaca kurang panas, mendung atau hujan, maka durasinya harus diperpanjang bahkan mungkin sampai berhari-hari hingga bertemu cuaca yang sangat terik. 7. Sterilisasi selesai 2. Metode penyiraman air panas Metode ini masih menerapkan prinsip yang sama dengan metode sebelumnya yaitu, media tanam dipanaskan hingga mencapai suhu 60 derajat celcius untuk membunuh segala mikroorganisme patogen yang ada di dalamnya. Perbedaan metode ini dengan solarisasi adalah memanfaatkan air panas sebagai sumber energi panasnya. Alat dan bahan 1. Air panas dengan suhu sekitar 95 derajat celcius Cara mendapatkan suhu tersebut yaitu dengan mengangin-anginkan air yang telah mendidih selama beberapa menit. Air tidak boleh mencapai 100 derajat celcius karena dapat menyebabkan rusak bahkan hilangnya kandungan bahan organik tanah di dalam media tanam. 2. Gembor, alat siram tanaman, atau gayung Cara sterilisasi 1. Campur dan aduk semua bahan media tanam 2. Sebarkan media tanam dengan ketebalan maksimal 5 cm 3. Siram dengan air biasa sebasah-basahnya 4. Angin-anginkan media tanam selama beberapa waktu untuk memberi kesempatan air berlebih mengalir keluar dari media tanam 5. Siram media tanam dengan air panas hingga sebasah-basahnya 6. Sterilisasi selesai Tips Merebus air panas sebaiknya dilakukan bersamaan langkah keempat. Kemudian untuk mengetahui berapa banyak air panas yang diperlukan, bisa berpatokan pada jumlah air yang dihabiskan saat melaksanakan langkah kedua. 3. Metode penyemprotan pesticida Metode sterilisasi terakhir adalah memanfaatkan racun dari pesticida untuk membunuh seluruh mikroorganisme patogen dalam media tanam. Supaya hasil akhirnya tidak mengurangi kualitas fisik, kimia, dan biologis media tanam, maka Anda harus menggunakan pesticida organik atau nabati, tidak boleh pesticida sintet, alat dan bahan. 1. Produk pesticida organik seperti merek Magigro G7, Pevok, Pestona, Antilat, atau semisalnya. Produk ini berfungsi untuk membunuh berbagai mikroorganisme selain bakteri dan cendawan seperti, nematoda, kutu-kutuan, serangga dan seterusnya. 2. Produk fungisida berbahan aktif, tembaga hidroksida, oksida, seperti merek Copside, Nordos, atau semisalnya. Produk ini berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dari jenis bakteri dan cendawan. 3. Sprayer atau alat semprot Cara sterilisasi 1. Campur dan aduk semua bahan media tanam 2. Sebarkan media tanam dengan ketebalan maksimal 5 cm 3. Semprot media tanam dengan pesticida organik sebasah-basahnya menggunakan dosis tinggi, yaitu 2, 5 kali dari dosis normal yang tercantum di kemasan produk. Bersamaan itu, bolak-balik media tanam supaya air semprotan bisa merata. 4. Diamkan media tanam selama minimal 1 jam untuk memberi waktu bagi pesticida organik membunuh mikroorganisme dalam media tanam. Untuk hasil yang optimal, diamkan selama lebih dari 3 jam. 5. Setelah selesai, lanjutkan menyemprot fungisida dengan dosis paling rendah yang tercantum pada kemasan produk. Bolak-balik media tanam selama penyemprotan seperti sebelumnya. 6. Sterilisasi selesai 7. Setelah selesai